Buntu, dia mengerti badannya sendiri Jadi kayaknya aku juga bingung gitu Jadi ketika dia mulai merasa lemas gitu kan Aku pengen makan, aku pengen sembuh Karena aku pengen main Aku pernah soalnya bilang, kakak kalau lemas Gak makan, ya gak apa-apa sih Tapi jadi gak bisa main loh Jadi dia berpikir sendiri, yang ada di konsepnya dia adalah Makan itu adalah sumber energinya dia gitu Jadi kalau dia gak makan pun, aku juga pernah Dia pernah tuh ada masanya dia gak mau makan sama sekali Makan siangnya, enggak aku gak mau Yaudah, kalau gak mau makan siang sekarang Gak ada makanan sampai nanti malam ya Ya, main, main, main Nanti malam, kakak gak mau makan Enggak, gak mau air putih aja Bener, keluar akhirnya dia mutah masuk angin Aku kasih tau, itu tuh aku membiarkan Karena kalau aku sama ames percaya bahwa Yang kita lahirkan adalah anak manusia Insting lamarnya pasti ada Mau dipaksa makan juga, dia gak ngerti Nanti artinya makan tuh apa gitu menurut kita sih Jadi dibiarin dia lapar Dia ngerasain lapar, laparnya tuh apa Gimana rasanya, efeknya gimana Jadi dia akan betul dengan makanan itu Jadi pun sampai sekarang tuh gak pernah Namanya menolak makan gitu Jadi cuma cukup ditawarin aja Misalnya dia pengen hari minggu sih terutama Pengen permen boleh, tapi makan dulu ya Kalau aku gak makan gimana? Ya gak apa-apa, tapi gak bisa dapat permen Jadi dia makan gitu-gitu Ya, anaknya aja disuruh Udah bisa berpikir kan ya Menurut segitu jadi ya Kayak tadi, kelaperan yaudah dibiarin aja di kelaperan Tuh juga nanti dia sendiri yang ngerasain Bukan aku kan Jadi percuma kita bilang nanti lapar Nanti lapar orangnya juga gak tau rasa lapar kayak apa Cuma juga kita ngomong menurut kita ya Jadi dibiarin aja, diterusin Gak mau makan yaudah gak apa-apa Yaudah, tapi kita kasih tau ya Nanti bisa sakit Bisa sakit perut Bisa masuk angin Atau bisa muntah Beneran waktu itu dia muntah yaudah Dia ngerasain gak enak juga kan perutnya pasti Yaudah, gini dimakan dari situ tuh Ya, anak juga Ada rasa kapoknya juga Dia pasti gak mau yang gak enak Anak tuh kan kalau kita baca-bacanya Anak tuh taunya enak dan gak enak doang Jadi tinggal dibikin aja dia pilih Mau yang gak enak atau mau yang gak enak